Halo sahabat-sahabat, selamat datang kembali di Oto Project YouTube channel. Selamat datang kembali di Oto Project Garage dan spesialnya kita lagi di Oto Project Garage tapi lagi ada di Oto Project Garage Bintaro. Buat sahabat-sahabat yang belum tahu, buat kalian yang tinggal di daerah Bintaro, Tanggerang Selatan, Depok, Serpon dan sekitarnya kalian bisa main ke Oto Project Garage Bintaro. Tepatnya kita lagi di sektor 9, alamatnya di Ruko Emerald Blok B nomor 5. Nah, buat sahabat-sahabat, makanya kalau kalian mau main ke sini, langsung aja main ke Oto Project Garage Bintaro. Dan sekarang kita bakal grebek Oto Project Garage Bintaro ini, yang kebetulan lagi ada pemasangan beberapa asterisk dan mobil nih sahabat-sahabat. Langsung aja yuk, kita masuk ke dalam. Buat sahabat-sahabat yang main Oto Project Garage Bintaro juga gak perlu khawatir, karena ini ruang space pemasangannya juga luas banget. Jadi cukup beli tiga mobil nih sahabat-sahabat. Jadi kalau misalnya ada antrian pun bakal cepet banget pemasangannya. Kebetulan di Oto Project Garage Bintaro ini lagi ada pemasangan salah satu mobil All New HRV nih sahabat-sahabat yang datang ke sini. Nah, kebetulan mobil All New HRV ini pemasangannya dua aksesoris. Ada aksesoris door visor dan juga ada satu aksesoris best seller kita yaitu Carpet Max Way 70. Lalu kita lihat yang pertama, ini ada aksesoris door visor yang sudah dipasang di mobil All New HRV-nya. Tuh kan ya, kalau misalnya sebelumnya itu All New HRV kan mobil dari standarnya itu tidak ada door visor-nya ya sahabat-sahabat. Agak sedikit kosong gitu ya di sebelah sininya. Tapi setelah kita pasangin door visor di Oto Project ini tuh, penampilannya jadi berbeda banget. Bagian sampingnya juga makin keren banget, makin sporty dan juga stylish. Kalian juga bisa lihat ya, desain door visor di Oto Project ini benar-benar menyatu banget tuh ya. Dari depan sampai belakang benar-benar keren banget dan juga pastinya sudah presisi banget sama ukuran dari pintu All New HRV-nya. Dan yang pastinya kualitas dari door visor Oto Project ini nggak kaleng-kaleng ya sahabat-sahabat kita buktiin tuh. Materialnya kuat banget dan juga yang pastinya tebal. Pastinya ini fungsional banget, selain bentukannya bikin stylish tapi ini juga berfungsi banget kalau misalnya lagi musim hujan ataupun ada gerimis-gerimis gitu ya. Kalau misalnya kalian lagi mau bayar Pak Oga atau parkir, itu kalau misalnya buka kaca, air hujan itu nggak bakal langsung masuk ke dalam mobil karena sudah terhalangi dengan talang air ini. Gak cuma talang air aja, tapi kita juga ada pemasangan Max Matte 70 di dalam. Jadi kita lihat yuk di dalam mobil. Nah, karpet Max Matte 70-nya sudah dipasangkan di mobil All New HRV-nya. Kalau misalnya kalian beli karpet Max Matte dari Oto Project ini, kalian akan langsung dapetin satu set langsung ya sahabat-sahabat. Mulai dari kursi driver, kursi penumpang, row kedua, bahkan sampai baga sih juga sudah di cover dengan karpet Max Matte 70-nya. Nah, kelebihan dari karpet Max Matte 70 dari Oto Project ini, yang pastinya pertama bahannya sudah PVC leather. Jadi gampang banget dibersihnya juga, yang pastinya juga nyaman ketika kalian digunakan dan juga diinjak setiap harinya. Dan pastinya sudah waterproof, jadi kalau misalnya kejatuhan cairan itu gampang banget dibersihin ya. Dan juga sudah odorless nih sahabat-sahabat, alias tidak berbau. Jadi kalau misalnya dipakai sehari-hari itu aman banget ya sahabat-sahabat. Nah, kalau misalnya kalian beli karpet Max Matte 70 ini, kalian bisa memilih nih tipenya dengan coil matte ataupun tanpa coil matte. Kebetulan customer All New HRF ini memasang yang dengan coil matte. Jadi kalau misalnya ada jatuh kotoran, itu langsung jatuh ke karpet minyak dulu. Dan itu bisa dicopot ataupun dilepas-pasang dengan mudah karena sudah ada klip-klipnya. Nah, yang pastinya karpet kita juga sudah aman banget karena sudah dilapisi dengan lapisan feltro di keseluruhan karpetnya sahabat-sahabat. Cuma di pinggir-pinggirnya aja. Dan yang kedua, itu juga sudah ditambahkan dengan klip-klip tambahan yang bisa dimasukkan ke dalam bodi mobilnya. Jadi sudah double secure banget karena kalian wajib banget nih masang karpet yang bisa bikin aman kalian pakai berkendara setiap harinya. Dan yang pastinya kalian bisa ngeliat dong ini tipenya itu yang tipe diamond. Kita punya dua tipe ada yang diamond dan juga soliter. Dan untuk warnanya kebetulan dipasangin adalah warna yang hitam. Tapi kita juga punya dua pilihan warna lainnya yaitu warna brown dan juga warna beige. Tinggal disesuaikan aja sama selera dan juga warna interior mobil kalian. Nah, ini dia sahabat-sahabat. Tadi ada dua pemasangan di mobil owning HRV ini. Ada Dorvalista dan juga Carpet Next Night 70. Nextnya ada mobil apa lagi? Langsung aja kita lihat ke berikut. Nah, sambil nunggu mobilnya dipasang di bawah nih sahabat-sahabat. Kalian bisa banget nih langsung ke lantai 2 atau Project Garage Pintaro. Karena disini ada ruang tunggu yang super nyaman dan juga comfy banget. Dan gak cuma itu, kita juga menyediakan snack-snack. Ada coffee, ada teh, ada makanan ringan juga. Dan juga ada air food. Jadi kalian gak bakal kelaparan selagi nunggu mobil kalian dipasang aksesorisnya. Nah, gak cuma itu aja. Kalau misalnya kalian mau beribadah nih sahabat-sahabat. Di sini kita juga menyediakan tempat beribadah. Di belakang sini dan juga ada toiletnya. Nah, di samping ini juga ada showcase sedikit di lantai 2. Dan yang pastinya ada ruang tunggu yang nyaman banget. Dilengkapi dengan sofa yang super nyaman seperti ini. Tuh, kalian bisa nunggu sambil nonton TV juga. Dan kalau misalnya kalian nih bawa kerjaan ke Auto Project Garage. Itu yang memasang aksesoris sambil kerja. Ini bisa banget nih. Ada tempat yang super nyaman juga. Kalau misalnya kalian mau sambil kerja. Tuh. Sambil nunggu aksesorisnya selesai. Dan kalian juga gak perlu khawatir. Karena di sini juga ada free wifi. Jadi kalian bisa akses raksanya secara gratis. Dan kalau misalnya kalian nih. Males gitu ya. Naik turun-naik turun. Buat ngeliatin mobilnya. Udah selesai belumnya dipasang aksesnya. Tenang aja. Kita juga provide CCTV di sebelah sini. Tuh. Jadi keliatan kan sahabat Toto. Mobil kalian tuh udah selesai dipasang belum ya. Jadi kalian gak perlu nih. Naik turun-naik turun. Untuk ngeliat mobil kalian. Nah. Kebetulan nih sahabat Toto. Tuh. Ada mobil yang baru masuk. Langsung aja kita ngeliat di bawah pemasangannya apa aja ya. Nah. Ternyata ada mobil All New Livina yang masang aksesoris Auto Project nih sahabat Toto. Langsung aja kita ngeliat ada aksesoris apa aja yang dipasang. Nah. Sahabat Toto ternyata udah dipasangin aksesoris console box buat All New Livina nih sahabat Toto. Ini berfungsi banget. Kalau misalnya tadinya itu kan All New Livina itu tidak ada console box di tengah. Tapi Auto Project menyediakan aksesoris console box untuk mobil All New Livina atau All New Expander juga. Ini bisa banget pasang aksesoris ini. Supaya apa? Ada tempat penyimpanan tambahan di bagian tengah. Dan yang pastinya nggak cuma buat tempat penyimpanan aja. Tapi console box ini juga bisa berfungsi sebagai armrest. Nah untuk bahan console boxnya terbuat dari bahan kulit. Yang pastinya juga dia itu halus ya sahabat Toto untuk bahannya. Dan yang pastinya jahitannya juga super rapi banget. Dan yang pastinya empuk banget. Jadi kalau misalnya dia desain dari tangannya juga pasti nyaman banget. Nah. Langsung aja kita lihat bagian dalamnya. Tuh. Jadi kalau misalnya untuk console box All New Livina ini. Dia ada dua versi ya sahabat Toto. Ini kebetulannya versi pertama. Dia itu dilengkapi dengan tempat penyimpanan tisu. Jadi kalau misalnya kalian nih suka bawa-bawa tisu gitu di dalam mobil. Ini bisa disimpan di sebelah sini. Jadi kalau misalnya mau ngambil itu jadi lebih rapih gitu ya. Nggak berantakan tuh di belakang-belakang. Dan juga nggak secara di bagian interior mobil. Dan nggak cuma itu. Tuh. Di bagian level keduanya itu. Dia langsung nyambung ke bagian console dari bawaan si All New Livinanya. Tuh. Jadi kalau misalnya mau nyimpan barang-barang yang lebih besar pun bisa di dalam sini. Nah. Auto Project juga memiliki versi yang lain nih. Dari console box buat All New Livina atau All New Expander ini nih sahabat Toto. Langsung aja deh saya mau steal. Taraaa. Nah. Ini dia nih sahabat Toto. Jadi kalau misalnya yang tadinya itu yang pertama. Kan ada tempat penyimpanan tisu dan langsung tempat penyimpanan barang-barang besar. Tapi bedanya kalau misalnya untuk yang versi kedua ini. Yang pertama sama bisa menjadi tempat untuk senderan tangan. Tapi bedanya tempat senderan tangan ini bisa di sliding. Jadi bisa disesuaikan sesuai dengan posisi kalian nyaman berkenderanya seperti apa. Kalau misalnya nyaman seperti ini ya tinggal di majuin aja. Ataupun kalau misalnya kalian mau mundirin juga bisa lagi. Tuh. Untuk bahannya dia sama terbuat dari kulit yang pastinya juga soft touch atau umpuk ya. Kalau misalnya disenderin dan juga pasti jahitannya juga super rapi. Nah perbedaan yang kedua. Ketika kita buka dia ada dua level tempat penyimpanan. Yang pertama dia langsung nyambung seperti yang tadi ke bagian console box asli si All New Livina. Atau All New Expandernya. Tapi ada tempat rahasia lagi nih sahabat Toto. Nah di bagian atasnya sini sudah ada kompartemen juga untuk menyimpan barang-barang yang lebih kecil. Jadi kalau misalnya kalian mau nyimpan uang, nyimpan kartu, ataupun nyimpan koin-koin. Dia itu bisa nih sahabat Toto di sebelah sini ya. Pastinya juga dia ada anti slipnya. Tuh. Jadi barangnya juga bakal bercecaran gitu ya. Nah ini seperti yang saya bilang tadi, ada tempat tutup koinnya di sebelah sini. Ataupun kalau misalnya mau nyimpan kartu, mau nyimpan uang, ataupun kunci gitu ya. Kalian bisa simpan di sebelah sini. Jadi kalau misalnya tadinya nggak ada console box ini. Yang pastinya kan barang-barang kalian tuh bakal bercecaran kemana-mana. Terus kalau misalnya kalian mau cari itu bakal ribet banget karena super berantakan di interior mobil. Tapi kalau misalnya sudah ada console box ini, barang-barang pastinya jadi lebih rapi. Tuh kan ya. Jadi ada dua level tempat penyimpanan nih sahabat Toto di bagian atas. Untuk barang-barang kecil. Dan juga di bagian bawah untuk barang-barang lebih besar. Yang langsung nyambung ke bagian asli si All New Livina atau All New Expandernya. Nah nggak cuma itu aja. Di console box ini kalian juga bisa nge-charge. Karena di bagian belakang ini ada slot USB untuk nge-charge handphone ataupun gadget kalian. Tuh ya. Ada tiga slot USB tipe A. Dan yang bagian tengahnya itu dia sudah fast charging. Jadi kalau misalnya kalian kehabisan baterai handphone gitu ya. Kalian bisa nge-charge dengan console box dari Auto Project ini. Nah mungkin sahabat Toto bingung nih. Kok bisa nge-charge nya? Dari mana sih listriknya? Ini nih sahabat Toto. Kita hanya menggunakan kabel lighter seperti ini. Yang bisa langsung dicolok di bagian mobil kalian itu di dalam sini nih. Tuh. Jadi bener-bener gampang banget untuk pasangnya alias sudah plug and play. Jadi ini dia nih sahabat Toto. Salah satu rekomendasi aksesoris buat mobil All New Livina atau All New Expandernya. Yang bisa kalian pasang di mobil kalian yaitu console box dari Auto Project. Nah tadi kita udah bahas di sahabat Toto console box untuk mobil All New Livina nya. Sekali kita udah keluar dari mobilnya. Tapi Risha mau ngasih tau nih. Ini kan kondisi jendela mobilnya masih ada yang terbuka. Dan customernya ini sudah memasang satu aksesoris untuk Auto Project. Yaitu aksesoris Auto Window System. Di mana kalau misalnya keadaan mobilnya ini lagi mati ataupun mesinnya lagi mati. Kalian bisa membuka atau menutup kaca jendela mobil secara otomatis. Hanya dengan remote aja. Sekali kita buktiin ya. Ini kondisi mobilnya lagi mati mesinnya. Ini cuma dengan remote aja. Kita pencet lock dua kali. Tuh. Semua jendelanya itu bisa langsung tertutup secara otomatis walaupun mesin mobilnya sudah mati. Nah gak cuma itu aja. Gak cuma menutup kaca jendela mobil aja. Tapi ini juga bisa membuka semua jendela mobil itu secara otomatis. Hanya dengan remote aja. Langsung aja kita coba buka semua jendela mobilnya hanya dengan remote. Caranya adalah dengan memencet buka, tutup, buka. Tuh. Jadi kalau misalnya kalian nih lagi parkir terus mau ah buka kaca jendela mobilnya dulu supaya ada udara masuk gitu ya. Langsung aja pakai remote aja nih. Tuh. Bisa terbuka semua. Terus kalau mau tutup lagi tinggal pencet aja. Dua kali seperti tadi. Dari belakang sudah tertutup semua. Sampai ke depan juga. Dan gak cuma itu aja. Kalau misalnya kalian mau membuka kaca jendela mobil hanya 3 cm aja. Itu juga bisa sahabat otomatis. Caranya adalah dengan menekan tutup, buka, tutup. Tuh. Hanya terbuka sedikit aja dan ini bisa di repeat ya sahabat otomatis bisa berulang-ulang kali. Kita coba lagi. Tutup. Buka. Tutup. Tuh. Bisa terbuka hanya 3 cm aja. Kalau mau tutup semuanya lagi sama seperti yang tadi. Tinggal pencet aja. Lock. Tertutup semuanya. Dan gak cuma itu aja. Karena kalau misalnya kalian pasang auto window system dari auto project ini. Kalian bisa mengubah semua kaca jendela mobil jadi auto window. Jadi kalau misalnya tadinya itu cuma kaca jendela di bagian driver aja yang auto window. Tapi kalau sudah pasang aksesoris ini. Empat-empatnya sudah bisa auto window. Jadi tinggal satu cetekan aja. Semuanya bisa terbuka. Dan yang paling penting kalau misalnya kalian pasang aksesoris auto window system dari auto project ini. Dia sudah plug and play. Jadi tadi tidak ada potong-potong kabel sama sekali. Dan gak bakal ngerusak garansi mobil kalian. Dan gak cuma buat on new Livina aja. Tapi. Aksesoris auto window system ini juga tersedia untuk beberapa varian mobil. Nah itu dia sahabat-sahabat gerebek auto project garage hari ini. Tadi ada mobil on new HRV. Ada mobil on new Livina juga. Nah buat sahabat-sahabat yang mau modifikasi mobilnya. Langsung aja main auto project garage pintar loh. Lokasinya ada di Ruko Emerald Avenue 2. Blok B nomor 5. Buka setiap hari sampai jam 9 malam. Maka langsung aja datang kesini. Kita tungguin buat bikin mobil sahabat-sahabat jadi makin keren. Nah sahabat-sahabat kalau misalnya kalian gak bisa datang kesini tenang aja. Karena kita juga punya layanan auto project tau beres. Nanti mekanik kita akan langsung datang ke tempat kalian. Untuk pasangin semua aksesoris dari auto project. Dan juga jangan lupa nih cek e-commerce kita di Tokopedia, di Shopee, dan juga di Blibli. Dan juga jangan lupa follow sosial media kita di Instagram, juga di TikTok, at auto project. Dan juga jangan lupa subscribe youtube channelnya auto project. Segitu aja video kali ini. Semoga video ini bisa membantu ide modifikasi mobil kalian. And see you next video auto project bikin mobil auto craft. Bye!